Hai Assalamualaikum izin lanjut lagi soal puasa ya puasa ini udah dah sejak dulu banget termasuk di Nusantara juga itu ada tradisi semedi bertapa yang diiringi puasa entah itu di gua atau di atas pohon kayak didongeng-dongeng zaman dulu pendekar si jenong puasa 40 hari 40 malam demi mendapatkan ilmu kebal kebal terhadap tusukan jarum walah pasti suruh vaksinasi malah repot sendiri jarum 11 cuklek kabeh patah semua akhirnya vaksinnya nggak disuntikkan tapi malah diuyup diserutup atau diluncurkan sebagai bom melalui jalur kenal pot walah malah ngeluh sendiri bengkapo seringnya para ahli medis zaman sekarang ya kalau puasa 40 hari 40 malam itu enggak ada tapi mereka mengenal juga prolong fasting atau extended fasting kita pernah bahas ya ada 24 jam 36 jam 48 jam 72 jam bahkan lebih walah gimana ini pandangan agama terkait puasa kelas berat seperti ini yaitu ini pandangan agama Islam ya maksudnya kalau agama Sinto kita nggak tahu banyak mungkin yang belum tahu Rasulullah Rasulullah sendiri itu ternyata pernah juga beberapa kali puasa extended 72 jam surprise nggak sih masa kini para dokter baru belakangan ngeributin puasa 72 jam eh ternyata 15 abad yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah duluan mempraktekkan subhanallah bahkan puasa tiga hari Rasulullah itu ada namanya yaitu puasa wisal walau demikian ini ada catatan penting Rasul memesankan agar para sahabat dan umatnya tidak mengikutinya janganlah kalian melakukan wisal demikian menurut satu hadis ada yang bilang wisal ini haram tapi banyak yang bilang ini makruh bukan haram yang mutlak karena faktanya Rasulullah sendiri mempraktekan dan sejumlah sahabat juga ada yang pernah nekat mempraktekan ada lagi sahabat yang mempertanyakan kenapa mereka dilarang ikut-ikutan puasa wisal lalu dijawab oleh Rasul saya tidak sama dengan kalian di saat malam ada yang memberi makan dan minum kepada saya walau alam ini soal kesahihan riwayatnya jadi singkatnya kalau secara Islam dry fasting puasa 72 jam tidak direkomendasikan setara dengan wisal ini atau hampir setara itu kalau dua kali 24 jam itu juga not recommended lainnya itu yang kita tahu sih kalau dua kali 24 jam itu tamu harap lapor itu kata Pak RT dan RW nah sementara puasa yang dua tiga hari itu ada yang bilang haram dan ada yang bilang makruh kalau puasa yang terus-terusan bleng-blengan atau disebut puasa dar itu konsensus banyak ulama menyebutkan tidak boleh larangannya lebih tegas termasuk kalau puasanya biasa saja sahur sampai maghrib tapi tiap hari tanpa jeda kecuali dari hari terlarang itu juga enggak boleh tiada puasa bagi orang yang puasa abadi demikian menurut hadis dan ada hadis lain yang lebih panjang menyebutkan jika kamu lakukan tekadmu itu untuk puasa dahar dia akan membuat matamu cekung dan jiwamu kecapekan tidak ada puasa bagi orang yang melakukan puasa dahar yaitu puasa setiap hari begitu riset masak ini ternyata membenarkan hadis tersebut kalau tubuh kita dipaksa puasa diatas 30 jam maka cenderung akan memunculkan hormon kortisol dan adrenalin dan hormon stres lainnya sebagian peneliti menduga tabiat hormon stres pada saat puasa itu berbeda dia lebih baik lebih konstruktif tidak sama dengan saat stres biasa tapi banyak juga ahli yang tidak sependapat bagaimanapun hormon stres tetap hormon stres ya kan silahkan dilihat sendirilah di YouTube atau dimana saja para penggiat puasa 72 jam itu mukanya agak beda gitu ya agak cowong sih kalau menurut saya persis seperti yang disebutkan hadis tadi itu walau alam alasan lain mengapa Rasulullah menyampaikan larangan puasa yang ekstrim-ekstrim tadi karena Allah mengasih kepada para hambanya dan Allah telah menyediakan alternatif yang lebih ringan subhanallah walhamdulillah alternatif satu sebagai gantinya untuk orang-orang yang super semangat untuk cari benefit dari puasa biasa Rasulullah SAW menyarankan untuk puasa daud saja yaitu sehari puasa sehari tidak puasa tidak puasa tidak puasa tidak alternatif fasting dengan cara-cara puasa yang standar saja maksimum 24 jam lah kira-kira banyak referensinya di internet alternatif kedua bahkan lebih ringan lagi dari puasa daud yaitu puasa sebulan full di bulan ramadhan ditambah enam hari puasa seawal Rasulullah menyatakan yang seperti itu setara puasa setahun penuh bahkan alternatif ini lebih dianjurkan daripada puasa daud juga yang artinya implisit jadinya kita ini tidak perlu puasa ekstrim macam puasa wisal yang 72 jam or something tadi walau alam dua alternatif itu manfaatnya bisa jos tapi tidak seperti puasa 72 jam yang sekali jalan dan relatif cepat cuma tiga hari ini jangkanya lebih lama dan lebih memerlukan kesabaran esensinya kehidupan ini memang ujian kesabaran kan ya gimana lagi amat lazim yang serba instan itu malah nggak bagus dan Allah itu beserta biasa orang-orang yang sabar demikian menurut Quran pengen kurus gitu ya bukannya gaya hidup diubah sistematis secara gradual malah langsung jebret dioperasi nggak cuma sedot lemak bun-bunan segala dicucup sama lo ijo lo bete ini kan ya kemarin itu orang-orang pada makan gulit tetelan jangan-jangan itu asalnya dari emak-emak yang disedot lemaknya loh ginjur-ginjur mungkin itu ya eh tapi kalau terus karena treatment medis tertentu kita diminta untuk puasa 72 jam oleh dokter bagaimana nah kalau itu situasinya sebaiknya diatur water fasting saja puasanya yang total tetap sahur maghrib seperti biasa dan pas maghrib bukannya juga disegerakan tapi cuma air tawar tok sampai sahur juga air tawar jadi tidak kehitung puasa wisol yang nakruh Insya Allah masih kehitung puasa sunah yang berpahala sambil terpenuhi syarat medisnya itulah kira-kira pendapat pribadi tapi rada gemblung sih kalau ada dokter yang maksa-maksa pasiennya untuk puasa medis 72 jam akhirnya ya ada beberapa puasa yang lain yang menurut agama Islam itu terlarang penonton yang soleh-soleh Insya Allah lebih paham dari saya tapi in case ada yang belum sempat baca atau lupa izin berikut saya ringkaskan terlarang nomor satu itu puasa di hari besar tertentu Idul Fitri, Idul Adha, Hari Tasrik seperti itu terlarang kedua itu puasa yang membawa mudarat kondisi sudah kejahat-kejahat eh negat puasa itu tidak boleh dan ini standar saja dalam esensi ajaran Islam yang sifatnya menganiaya diri itu dilarang makanya yang ekstrim-ekstrim tadi oleh Rasul juga dilarang tidak direkomendasikan terlarang ketiga itu kalau puasa ngawur atau puasa yang musrik bukan lelahi ta'ala tidak mengikuti yang disariatkan malah mengikuti mantra mbah dukun nuwalah dukun beranak sisan yaitu untuk ngilmu atau apapun yang sifatnya musrik mempersekutukan Allah ini standar dalam Islam apapun yang musrik itu terlarang di sisi lain kalau puasa medis yang aturannya jelas logikanya jelas misalnya dengan tujuan besoknya akan cek darah atau something itu tidak dilarang kurang lebih itu sih tambahan dikit untuk perempuan ada larangan lain ya untuk kesimbangan hormon dan sebagainya itu dilarang untuk puasa saat haid dan nifas ada juga larangan lagi supaya harmonis perkawinan itu puasa sunnah perempuan tidak boleh kalau tidak diizinkan oleh suami yang mendampinginya kayak gitu ada lagi waktu-waktu lain kondisi lain yang makroh untuk puasa bisa dicari di sumber lain disini tidak dibahas kita bahas saja yang suka diperdebatkan beberapa pihak yaitu puasa 24 jam gimana ini baca sana sini ternyata kalau caranya benar itu sah-sah saja dan dibolehkan bisa dilakukan dalam format sunnah biasa seperti seneng kemis atau 5-2 weekly fasting bisa juga dalam format alternate day fasting atau puasa daud atau yang lain caranya itu gimana ya seperti puasa biasa tapi makan malam terakhirnya sore habis itu cuma minum ya itu minum biasa bukan minum-minum lho minum-minum mendem ini biasanya pakai oplosan atau ciup lah sahurnya juga terus cuma minum air tawar atau enggak sahur juga enggak apa-apa sih seperti itu omat atau one meal a day itu juga bisa dipraktekan secara islami dengan pola seperti itu nah jadi apa yang dirisalkan oleh Rasulullah salam 15 abad yang lalu ternyata nyeklik semua tanpa kecuali dengan riset kedokteran yang kekinian Masya Allah pastinya itu karena ada pertunjuk dari Sang Maha Kuasa ya kan walau alam hmm bahkan ini kalau omdol ya sekedar teori rasanya kurang afdol berikutnya nanti mestinya saya juga mempraktekan sekalian bilahi taufiq wal hidayah wassalam selamat menikmati